Polda Sulawesi Selatan akhirnya menetapkan pendiri dan Direktur Biro Perjalanan Umroh Abu Tur sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Selain langsung menahan tersangka, polisi juga mengemankan sejumlah barang bukti dari dua kantor Abu Tur. Tercatat dana hingga Rp1,8 triliun milik calon jemaah Umroh digunakan untuk pembelian aset dan investasi lain. Menjawab keresahan masyarakat khususnya calon jemaah Umroh Abu Tur, Polda Sulawesi Selatan langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di dua kantor milik Abu Tur di Jalan Kakatua dan Jalan Abjigau, Kota Makassar. Setelah melakukan penggeledahan, pendiri sekaligus Direktur Abu Tur, Hamzah Mamba, ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang milik para calon jemaahnya yang mencapai hingga 86.720 orang. Hamzah Mamba juga dijerat pidana pelanggaran penyelenggaraan haji dan umroh. Hal tersebut dikenakan lantaran pelaku juga menggunakan harga promo umroh dengan harga murah yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ironisnya, uang milik calon jemaah yang disetor ke Abu Tur mencapai sekitar Rp1,8 triliun yang seharusnya diperuntungkan untuk proses pemberangkatan. Namun diduga digunakan untuk pembelian aset dan investasi lain. Yang mana Abu Tur ini telah menyerap dana dari para jemaah yang akan diperangkatkan hampir 1,8 triliun. Kemudian jemaah yang akan diperangkatkan adalah 80.720 orang. Jadi jemaah dari tahun 2017 sampai sekarang. Abu Tur ini sudah kita lakukan investigasi. Ternyata banyak juga melakukan pembelian aset-aset dan juga investasi-investasi yang mana investasi tersebut adalah menggunakan uang daripada jemaah. Akibat perbuatannya Hamzah Mamba akan dijerat Pasal 45 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 tentang Undang-Undang Penyelenggaran Haji dan Undang-Undang Pencucian beserta Penggelapan dan Penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan. Hainius, melaporkan.